Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Khusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 jam. Berita pertama, pedagang ayam potong metro banjir pesanan menjelang hari raya pencoblosan pemilu. Pedagang ayam di pasar ekskopindo metro Lampung mengaku mendapatkan banyak pesanan ayam potong menjelang hari pencoblosan pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung dari pedagang yang ada di pasar ekskopindo metro, terjadi kenaikan jumlah pembeli menjelang pemilu pada 14 Februari 2024. Bukus, selaku pedagang ayam potong di pasar ekskopindo metro menyebutkan harga ayam potong per ekor dilapaknya dihargai Rp33.000. Selain itu, ia juga menambahkan sejak sepikan terakhir terjadi peningkatan jumlah pembeli. Menurutnya, banyak pembeli dari kalangan ibu-ibu yang mengaku banyak pesanan catering. Ia menunturkan dirinya kerap kali menemukan pembeli yang membeli ayam potong dari lapak dagangannya dalam jumlah yang banyak. Dikanakan banyaknya jumlah pembeli, harga ayam potong mengalami kenaikan dari pihak distributor. Kenaikan ini dikatakan ia tak terlalu tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Terpisah, pedagang ayam potong di pasar ekskopindo heri menunturkan, harga ayam potong cenderung naik dan turun tergantung agen dan juga distributor. Jadi, sempat tuntun korban penganiayaan ucap syahadat sebelum meninggal dunia. Jadi, 20 tahun yang merupakan saksi mata kejadian sempat menunturkan korban penganiayaan Reza Irawan, 21 tahun untuk mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal dunia. Ia mengatakan dirinya juga telah meminta korban untuk mengucapkan kalimat syahadat. Namun, kalimat syahadat tersebut tak sempat terucap hingga akhirnya korban meninggal dunia di RS Bintang Amin Malahayati. Korban pada saat di rumah sakit Bintang Amin Malahayati sudah lemah sekali. Sementara itu, dirinya mengaku sempat bertemu dengan dua pelaku saat membuka kiosk. Pelaku menggunakan motor Honda Supra dan motor pelaku pasca penusukan tersebut sempat mogok hingga dituntun. Berikut ini ada Bawaslu yang mengusut dugaan oknum caleg di Lampung Utara bagi-bagi uang. Oknum anggota legislatif atau calon caleg, kabupaten Lampung Utara yang diduga melakukan aksi bagi-bagi uang masih diproses oleh Bawaslu. Sebelumnya heboh video yang viral menampilkan oknum caleg tersebut sedang bagi-bagi uang di Lampung Utara. Pelaku bahkan membuat kuis bagi warga yang bisa menebak nama lengkapnya mendapatkan imbalan sebesar 100 ribu rupiah. Oknum caleg tersebut juga membagikan uang pecahan 50 ribu kepada warga setempat yang hadir. Ia pun mengingatkan agar para warga bisa mencoblos namanya saat pemilu mendatang. Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Putri Intan Sohari membenarkan sedang memproses kasusnya. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kasus ini. Selain itu, saya ditanya terkait hasil pemanggilan terhadap oknum caleg. Ia menyebutkan jika oknum tersebut mengaku jika itu hanya kegiatan internal partai. Kedatian demikian, pihaknya akan tetap melakukan sinkronisasi terhadap keterangan oknum tersebut. Dengan perang bukti yang masih dilengkapi, pihaknya juga memastikan jika proses penanganan kasus ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut ini ada Dinas PUPR Lampung Selatan yang segera perbaiki tanggul air rusak akibat banjir. Dinas PUPR Lampung Selatan segera perbaiki tanggul air yang rusak akibat banjir di lokasi Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi, Kejamatan Penengahan Lampung Selatan. Berdasarkan dari patawan, di lokasi pada minggu 4 Februari 2024 terlihat batu-batu besar dan pasir sudah diletakkan di lokasi. Sebelumnya sejumlah rumah warga dan juga pondok pesantren Usuludin di Jalinsum Utara, Desa Belambangan dan Desa Rawi, Kejamatan Penengahan Lampung Selatan terendam banjir pada Rabu 31 Januari 2024. Saluran air itu tersumbat sejak beberapa bulan terakhir sehingga ketika hujan turun dengan intensitas lebat, tanggul air itu tidak mampu menahan debat air. Hingga pada akhirnya menibulkan banjir di lahan perkebunan, rumah warga dan juga pondok pesantren Usuludin yang berada di Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi, Kejamatan Penengahan Lampung Selatan. Pengawasan pekerja lapangan Dinas PUPR Provinsi Lampung, Kaspir mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan tanggul air yang rusak akibat banjir di Jalinsum antara Desa Belambangan dan juga Desa Rawi. Lebih lanjut, Kaspir menjelaskan perbaikan yang pihaknya lakukan, yaitu dengan mengganti gorong-gorong ke Box Colfort. Masih dengan Kaspir, pengajuan perbaikan tanggul air itu sudah disampaikan ke pusat, namun menurutnya dalam perbaikan pekerja menemukan berbagai kendala. Kaspir menargetkan berbagai tanggul air yang berada di Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi sudah rusak akibat banjir itu tidak akan lama lagi. Pihaknya akan terus memantul proses pengajuan perbaikan tanggul di Jalinsum antara Desa Belambangan dengan Desa Rawi di tingkat pusat. Penggunaan jasa harap kenaikan tarif dermaga eksekutif diimbangi dengan pelayanan. Kenaikan tarif penyeberangan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bagawani dikomentari beragam oleh pengguna jasa. Ada yang merasa keberatan, namun ada pula yang setuju, asalkan diimbangi dengan pelayanan dan juga kebersihan kapal. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero mulai menerapkan penyesuaian tarif angkatan pada layanan dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bagawani Merak pada Kamis 1 Februari 2024 mulai pukul 00. Tarif serata-rata penumpang mencapai 8,72 persen, sementara itu untuk kendaraan penyesuaian rata-rata sebesar 4,74 persen. Menurut PT ASDP Indonesia Ferry Persero, penyesuaian tersebut mempertimbangkan berbagai pemeliharaan kapal dan fasilitas, serta kenaikan biaya operasional lainnya. Namun hal itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Seperti yang diutarakan pengguna jasa penyeberangan bernama Muhammad Arifin, yang mengaku keberatan dengan kenaikan harga tarif penyeberangan dermaga eksekutif saat ini. Apalagi menurutnya, untuk penggunaan jasa yang rutin menggunakan pelabuhan bagahuni untuk mobilitas, pasti merasa keberatan. Jaga Kelestarian Budaya Pepadi Mesuji Lampung Berlatih Gamelan Pewayangan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Cabang Mesuji Lampung menggelar pelatihan gamelan pewayangan secara perdana di awal tahun 2024 yang berlangsung di Desa Jaya Sakti pada Sabtu 3 Februari 2024 malam hari. Dalam pelaksanaannya turut dihadiri oleh Camat Simpang Pematang Mesuji Lampung, yaitu Roli Adityawan, Kepala Desa Jaya Sakti Suheri, dan para tokoh seniwan budaya serta para anggota pepadi. Camat Simpang Pematang Mesuji Lampung, Roli dalam dialog yang bersama masyarakat menyajikan bahwa seni budaya di Indonesia harus dijaga. Karena ungkapan Roli, seni budaya ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia dan nilainya sangat berharga. Roli mulai menceritakan bagaimana bangsa luar negeri rela bersekolah di Indonesia hanya untuk belajar seni budaya Indonesia. Setelah itu mereka akan membagikan seni budaya Indonesia di negara asalnya. Di sisi lain, Kedis Jaya Sakti Suheri mengaku sangat mendukung upaya yang dilakukan organisasi pepadi untuk menjaga seni dan budaya Indonesia. Dari Ketua Pembali Mesuji Agus Raharjo mengatakan jika pepadi merupakan organisasi profesi yang independen, berkontakan para dalang, para warit, serawati, pembuat wayang, dan perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Agus, pihaknya keseluruh optimis untuk terus menjaga seni dan budaya Indonesia di Kabupaten Mesuji. Terima kasih telah menonton!